Yang tanjung, yang pada kesempatan pagi hari ini kita mengambil tema bisnis dan politik kaum berhigumi, peran saudara dan politik sinusi. Insya Allah nanti acara rutin akan kita adakan kembali di pekan ketiga di bulan Februari yang akan datang. Selanjutnya kami informasikan untuk saldo infak pada kesempatan pagi hari ini, di saldo awal kita menuntut sebesar Rp32.777.000 pada kesempatan. Pagi hari ini kita mendapatkan infak sebesar Rp318.000 sehingga saldo akhirnya Rp33.095.000. Alhamdulillah dan kita semakin rukin untuk menghasilkan kajian berjaya tidak ada di masjid menurut iman tapi di tempat-tempat lain. Untuk yang kedua, disampaikan yang pertama tadi, jadi telah disampaikan oleh Ustaz, tadi bahwa kita Alhamdulillah telah berhasil atau telah lancar sukses yang mengajakan pendidikan politik Islam sampai dengan angkatan yang ke-10 dan untuk angkatan yang ke-11 ini akan kita adakan di kota Semarang dengan tema mengokohkan poros politik kita, mengikat simpul warabut kemenangan. Insya Allah ini kita berupaya acara akan dilaksanakan atau dihadiri oleh perwakilan dari 35 kabupaten kota di seluruh Jawa Tengah. Mudah-mudahan bisa tetapkan dan kami mohon bapak, ibu yang ada yang hadir di sini sekiranya ingin ikut bisa mengajak juga putro, suami atau istri atau saudara untuk bisa nanti kita bersama-sama kita upayakan, kita koordinir untuk berangkat ke kota Semarang. Yang penting panjeningan menghubungi kontak person ini, ya untuk di data, panjeningan datanya. Ya dari data itu nanti H-2, ya H-2 nanti kita akan menginformasikan tempatnya. Karena ini kajian politik, kita memang harus penuh dengan strategi, ya. Jadi nanti sebelum acara nanti kita akan informasikan tempatnya. Nanti kita akan upayakan untuk mengakomodasi atau transport untuk bersama kita berangkat sana. Jadi nanti full kita pagi, ya dari jam 7 sampai jam 17.30. Itu yang pertama informasi. Yang kedua adalah kajian ustad berikutnya. Jadi nanti insya Allah di hari Ahad 4 Februari 2024. Sama dengan kesempatan pagi hari ini. Jadi mulai kita sholat subuh berjamaah, dilanjutkan kajian sampai pukul 6. Untuk tempatnya nanti di Masjid Jami Al-Kawshad. Yang beralamat di Jalan Alternatif, Matese, Ngerawah, Tegal Gede, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Jadi ini masih dua pekan lagi. Untuk temanya adalah mengokohkan persatuan menghindari perpecahan. Sarat datangnya bertolongan Allah SWT. Jadi masih dua pekan lagi. Di pekan depan nanti kita adakan acara PPI yang di Semarang. Pekan berikutnya kita adakan kajian Ustadz Alvian Tanjung di Tegal Gede, Karanganyar. Demikian Bapak-Ibu informasi yang bisa kami sampaikan. Selanjutnya monggo di depan sudah ada sarapan yang disediakan oleh kawan-kawan panitia. Mudah-mudahan bisa dinikmati bersama-sama. Demikian Bapak-Ibu, sekali lagi kami ucapkan. Terima kasih atas segera huwanya. Kita akhiri acara ini. Kita berjumpa lagi di pekan ketiga bulan Kifwari yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.